Terkait dengan jatuhnya pesawat Lion Air JT610, Komisi 5 DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan menghentikan sementara pengoperasian pesawat Lion Air sebelum dilakukannya audit mendalam dan memiliki standar keamanan penumpang yang baik. Anggota Komisi 5 DPR RI Sahad Silaban menyatakan Kementerian Perhubungan bersama dengan KNKT harus segera mencari black box Lion Air secepatnya. Sahad mendorong pembentukan tim ahli khusus untuk melakukan pengawasan dan pengecekan kelayakan pesawat terbang yang dipakai untuk melayani masyarakat. Selain itu, Sahad juga menghimbau kepada masyarakat untuk mematuhi aturan yang dilarang di dalam pesawat. Akan kita bentuk sebenarnya atau kita instruksikan nanti supaya ada lagi tim pengawas yang benar-benar ahli dalam hal penerbangan ini. Dan yang kedua, kan kita kadang juga begitu terbang, begitu duduk, sudah disyaratkan juga semua alat elektronik termasuk HP di dalamnya. Sementara itu terkait dengan asuransi terhadap para korban, Direktur Utama Jasa Raharja Budi Raharjo, yang ditemui usaha meninjau lokasi pos evakuasi korban jatuhnya pesawat lain Air JT610 di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, mengatakan, berdasarkan Undang-Undang No. 33 dan PMK No. 15 tahun 2017, Jasa Raharja siap menyerahkan hak santunan sebesar Rp50 juta kepada ahli waris korban. Nah itu yang kita lakukan secepat mungkin, sehingga kita akan segera memperoleh informasi tentang penumpang dan juga kita harapkan kita sudah bisa juga memperoleh identitas daripada keluarga para penumpang sendiri untuk memastikan bahwa santunan yang akan kita serahkan ini benar tepat kepada keluarga yang memang tepat harus menerima itu. Terima kasih. Terima kasih.